Ines gak pernah gak percaya dengan apapun yang daddy pernah katakan sakit fisiknya hilang daddy tapi sakit pikiran dan hatinya gak akan bisa hilang aku gak tau ini bagaimana cara cara menyampaikan ke Ines aku gak tau gak apa-apa jadi gak tau jadi salah atau enggak jadi bersyukur banget aduh Ines dan apapun yang pernah jadi sampaikan ke Ines apapun itu itu bukan omong kosong itu tulus dari daddy kalau kamu merasa mungkin apa yang daddy omongin sama yang terjadi tidak seperti apa yang daddy omongin itu mungkin karena karena daddy masih belum bisa tapi apa yang daddy inginkan untuk Ines masih tetap sama aku ingin kau bahagia kamu senang dan aku gak ingin kita saling meninggalkan Ines gak pernah gak percaya dengan apapun yang daddy pernah katakan sekalipun yang terlihat itu sesuatu yang kadang gak Ines inginkan Ines gak pernah mikir kayak gitu Ines percaya dan Ines tau Ines tau daddy seperti apa meskipun Ines mengenal daddy belum cukup lama tapi Ines udah paham gak apa-apa Ines udah pernah bilang juga sama daddy kalau Ines gak bisa marah sama daddy Ines gak bisa kecewa dan Ines gak bisa gak bisa memikirkan hal-hal yang buruk tentang daddy apapun itu karena kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi diantara kita Ines juga gak akan sanggup untuk memikirkan hal-hal yang aneh karena Ines udah sesayang itu kalau daddy berpikir kalau suatu saat daddy melakukan kesalahan dan daddy sengaja untuk membuat Ines lupa akan semua itu daddy gak akan pernah bisa karena Ines udah pernah bilang kalau Ines udah sedalam itu Ines gak pernah memaksakan sesuatu dan Ines gak mau selagi apapun yang membuat daddy bahagia Ines juga harus bisa bahagia atas keputusannya daddy Ines sadar Ines bukan perempuan sempurna kok Ines banyak kurangnya kadang antar anak sekolah juga jarang menemani daddy juga jarang apapun itu kekurangan Ines ini sadar kok ini sebelum sebaik perempuan-perempuan di luar sana mungkin perempuan yang udah lama didi kenal juga Ines gak sebaik seperti itu jadi apapun keputusan daddy apapun itu kalau Ines kalau ada sesuatu diantara kita Ines gak akan memaksakan apapun itu boleh gak daddy ngasih tau sesuatu ke Ines apa kalau kamu merasa kamu tak sesempurna orang-orang yang kamu masuk itu bukan karena kamu gak sempurna itu karena kamu memilih untuk itu jadi kalau misalkan kamu membantikan dirimu dengan kesempurna seseorang itu bukan cara yang tepat kalau memang kamu merasa tidak sempurna karena sesuatu sebenarnya kamu bisa tapi kamu memilih atau tidak kamu bisa memilih entah aku atau kamu menyebutnya itu sebuah perubahan atau enggak kamu gak tahu tapi itu pilihan kamu kamu berhak memilih tapi kamu tidak berhak untuk membandingkan kesempurnaanmu dengan kesempurnaan orang kamu yang punya pilihan apapun itu ada di tangan kamu mau melakukan apapun itu ada di tangan kamu kalau kau menganggap sebuah kesempurnaan itu dengan melakukan sesuatu kau tidak perlu membandingkan cukup melakukan setelah dipikir-pikir ternyata emang benar kalau kita sedang sakit tubuh kita sedang sakit dan kalau penyakit itu parah terus kita melihat orang yang kita sayang maka itu akan semakin sakit jadi kau tahu maaf sesama manusia tidak akan selesai sampai kapan kecuali orangnya minta maaf aku tidak akan memaafkan diriku dan memaafkan dirimu kalau kau tidak berjuang sakit fisiknya hilang Deddy tapi sakit pikiran dan hatinya tidak akan bisa hilang cuma itu saja yang bisa aku lakukan entes apa yang harus Ines lakukan Deddy berobat sampai sembuh menemukan dokter yang pas untuk menyembuhkan atau berobat dengan alternatif lain ini seharus temukan dokter baru untuk menyembuhkan ini atau tabib dan segala macam kalau dokter sudah tidak bisa membantu tabib siapapun yang bisa menyembuhkan itu kau seperti halnya kau sembuh dari sakit bukan ada Deddy katakan semua Deddy oke gak ada yang mustahil ini seakan berusaha Deddy oke ini seakan berusaha kalau itu mau ya Deddy please kemudian 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 Terima kasih.